Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Anjunior. Di sini saya akan memperkenalkan atau memberitahu kepada Anda bahwa peluang market selama seminggu ke depan. Jadi biasanya kita menganalisa market itu berdasarkan pertama-pertama itu berdasarkan DXY atau indeks dolar. Nah, sebelumnya saya akan memberikan disclaimer dulu, saya lupa tadi, maaf, disclaimer bahwa trading adalah sebuah bisnis yang mana bahwa sebuah bisnis tidak memiliki resiko kan. Nah, itu berarti kalian harus bisa kontrol resiko dari bisnis trading kalian semua. Nah, jangan menjadikan trading itu adalah sebuah mencari kekayaan atau kenaikan aset secara singkat. Itu mindset yang salah. Setelah layaknya Anda memiliki bisnis, misalnya seperti OVShop, itu kan modalnya dari range 150 sampai miliaran. Nah, itu range profitnya itu 5% sampai 30% itu udah bagus banget. 30% itu udah jarang-jarang ada coffee shop atau bisnis yang profitnya sampai 30%. Bahkan suku bunga pun itu kan 7% per tahun. Jadi, it's okay, sabar aja. Trading dengan mindset yang benar, Anda tuh udah di jalan yang benar. Kalau misalnya Anda bisa memiliki mindset, trading itu 5% sampai 20%. Otomatis nanti resikonya bisa dibawah 5% gitu kan, tiap bulannya. Nah, itu bagusnya. Jadi, itu mindset yang benar bahwa trading itu adalah sebuah bisnis. Nah, jadi saya mau kasih disclaimer bahwa ini adalah pemetaan peluang trading selama seminggu ke depan yang telah saya analisa. Saya akan bagikan beberapa menit ke depan. Nah, ini adalah hanya sebuah analisa yang mungkin juga analisanya salah. Maka, saya sangat menyarankan bahwa pengambilan lotnya itu sesuai dengan manajemen resiko margin masing-masing gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke analisa. Bahwa semua analisa itu, terutama yang major, itu berdasarkan DXY. DXY itu indeks dolar. Kita bisa menganalisa indeks dolar. Nah, indeks dolar ini secara temprem besar, daily ke atas itu sedang mengalami trend. Trend majornya turun. Cuman, ini sudah mengalami channeling istirahat yang di area ini. Ini nanti tunggu breaknya yang mana, yang atas atau yang bawah. Tapi biasanya dia akan break melanjutkan trend turun. Tapi juga nggak mesti. Makanya harus hati-hati. Ini kemungkinan besar selama belum break, dia akan mantul-mantul di area channeling-nya aja. Sampai nanti break entah kapan. Nah, itu namanya channel distribution. Biasa itu seperti setelah mengalami ekspansi penurunan atau kenaikan beberapa waktu, dia akan distribusi di area-area itu. Itu itu haji ya, gitu kan. Nah, GEC ini secara web sebenarnya area distribusi juga bisa dianalisa. Biasanya A, B, C, D, E. Sorry, ini berarti E belum diubah lagi kan. Sorry, sorry, ini belum diubah. Ini E. Ini E major. Nah, di web minornya ini C. C kenaikan ini A, B, C. Atau A. Ini B, ini C. Kemungkinan besar pendekatannya seperti ini. Nah, analisa ini hanya sebuah pendekatan. Jadi, ada kemungkinan besar juga, ada kemungkinan juga bahwa analisa ini salah. Makanya kembali ke disclaimer tadi bahwa pengambilan lot harus dipersuaikan dengan marketing-marking-marking. Sehingga resiko trading Bapak-Ibu terukur. Nah, kembali lagi. Dalam beberapa hari ke depan, atau mungkin pekan juga bisa, satu minggu ke depan, atau bahkan dua minggu itu, indeks dolar menurut pendekatan saya akan mengalami trend kenaikan minor. Menuju ke titik E yang ini, di titik E channel. Di titik E ini biasanya bisa di sini, atau agak naik menembus channel ke S&D di atasnya terdekat. Nanti baru habis itu lanjut turun. Biasanya E itu memang web yang, apa ya, kayak mengecoh sedikit, mengecoh. Dia jebol channel, tapi mencari S&D terdekat untuk menjadi bijakan kembali ke trend major turun. Nah, sehingga analisanya beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan, DXY akan mengalami kemikan. Ini pendekatan dari saya, sekali lagi. Nah, ini kan tadi DXY, kemudian kita ke pairing XAU-USD. Nah, XAU-USD ini areanya sekarang juga cukup membuat channeling juga, cuman belum bisa dipastikan dia akan melanjutkan kenaikan atau dia break di bawah. Jadi memang areanya masih di situ-situ saja. Detailing areanya untuk S&D terdekatnya seperti ini. Ini di area sekarang, S&D terdekat berada di area 1992. Itu bisa jadi area sell. Area buy-nya tadi di bawah 1955 itu area buy. Kemungkinan ini akan naik, terus ke area sell ini 1992. Dan kemudian kalau ini enggak, karena ini fresh juga, fresh resistant. Itu dia akan kemungkinan besar kuat, karena dia fresh kan. Jadi akan mengetes supply-supply terdekat. Jadi area sell menurut saya cukup palit di sini, ini 1992. 1992, iya betul. Area sell-nya di sini, area buy yang tadi sudah kena cukup terlambat. Mungkin kalau masuk sekarang karena sudah cukup tinggi. Nah, setelah sell, nanti TP terdekat itu, ini ke area sell. Di 1992, TP terdekat nanti ada di 1970. Atau ke area buy lagi 1957. Atau bahkan bisa sampai kembali ke 1922. Atau bahkan bisa sampai ke 1857 itu, tapi masih harus menembus beberapa supply. Untuk pemetaan XAU, seperti ini, XAU USD, beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan. Masih belum bisa dipastikan dia akan menuju rally kenaikan lagi. Karena emang ke depannya digambarkan, diberitakan bahwa XAU USD itu mengalami kelanjutan trend kenaikan hingga di atas Rp. 10.000. Jadi, sementara itu, kita mungkin masih memantul-mantul di area-area yang digambarkan ini. Nah, itu untuk XAU USD. Kemudian kita ke pairing. EU USD. Nah, sama. Jadi, major, apa, mayoritas pairing yang melawan DXY itu mengalami channeling. Pola channeling juga. Karena DXY-nya memang sedang channeling distribution. Jadi, memang sementara ini, kita hanya bisa trading di area-area itu saja. Menunggu harga jebol kemana, gitu kan. Nah, ini R-USD untuk web-nya. Sebenarnya sedang menuju E, tapi karena dia mengalami kenaikan A, B, C, D, E, harus X ini kan. Nah, tapi karena dia naik gini, mungkin sedang mengetes press dari supply, sorry, demand yang base demand-nya. Jadi, ini kan diberi ke bawah, ini belum diuji, masih press. Setelah diuji, mungkin dia akan baru menuju titik E. Oke, makanya ini area sell yang valid. Dengan automatically harus manajemen risk-nya, kalau saya ingatkan, harus diperhitungkan. Kalau saran dari saya, untuk yang benar-benar aman resikonya, itu 0,1 saja untuk modal margin di bawah Rp3.000. Itu kalau bisa, biar tradingnya nyaman, itu alat yang diambil 0,1 saja dari tiap pair. Itu, jangan ditambah. Karena, apa namanya, pengaturan resikonya, terus nanti kalau ke floating juga nanti kalau ditambah-tambah terus tangannya gatel itu nanti beban psikologisnya berat, satu. Terus, akhirnya berdampak dengan pengambilan keputusan yang salah. Biasanya seperti itu. Sebenarnya kita dalam trading ini analisa salah, nggak masalah. Asalkan pengambilan resiko yang kita ambil itu tepat. Jadi, misalnya ini area sell valid, ya sudah plot yang diambil sell dengan plot yang sesuai dengan margin masing-masing. Naman. Nah, jikapun analisa ini, berarti digambarkan dari titik E akan mengalami penurunan. Dari titik D ini, sorry, titik D menuju titik E. Nah, ini area sell yang valid. Area sell. Nah, misalnya di area 1.19330-an sampai area sell-nya sampai 1.1967. Itu area sell yang valid dengan stock loss di atas area itu beberapa pip. dengan target profit di titik E ini kemungkinan ada di supply, di posisi E, 1.17330-an. Kalau di target penansi pun, targetnya terlihat di atas area 1.17330-an. Ini bisa jadi area kebijakan untuk buy. Setelah sell dari area valid ini, turun ke sini, ini baru masuk ke area buy. Sekali lagi dengan penggunaan lot yang terukur, sesuai margin masing-masing. Nah, kemudian dalam time frame besar, sama seperti DXC tadi, EURUSD itu sedang mengalami trend major kenaikan. yang mana akan memantul-mantul di area itu. Terus ya, channelnya kurang lebih gambarnya seperti ini. Area sell-nya di sini, area buy-nya di sini. Akan mantul-mantul di situ, sehingga akan break. Ditunggu dulu mana break atas atau bawah. Bisa saja ini area sell langsung ditembus, makanya kita harus set SL dengan lot yang aman. Sehingga walaupun kena SL pun, nanti kita aman dan malah kita bisa switch posisi jadi buy. Switch posisi, jembus naik, kemudian dia pullback ke area ini. Area sell ini berganti menjadi area buy. Kita buy di sini dengan lot yang aman, bisa melanjutkan momentum buy. Jadi, kalau open di sini sudah gede, ASL gede. Nah, itu nanti mau buy aja sudah pusingan. Psikologis sudah kena. Nah, begitu untuk AUDUSD. Kemudian, pairing major saja, AUDUSD misalnya. AUDUSD. Udah beri channel duluan daripada pairing lain. dan sudah berada di resistance weekly sekarang. Dan ada di Vivo 261. Posisi AUDUSD sedang berada di Vivo 261 dan resistance weekly ini. Jadi, ini cukup kuat dan kemungkinan akan ada pullback turun ke support terdekat. Baru dia akan melanjutkan kenaikan. Skemanya seperti ini. Ini bisa dipakai, analisa ini, skema ini bisa dipakai dalam beberapa minggu ke depan. Satu sampai tiga minggu ke depan masih bisa memakai analisa ini selama dia tidak langsung naik. Ini bisa dipakai dalam beberapa minggu ke depan masih bisa dipakai dalam beberapa minggu ke depan. Bisa saja ini langsung tembus naik. Nah, ini ada. Press. Press. Super juga di sini. Jadi ini juga kuat juga ini. Ini mungkin turun sampai sini lanjutnya juga bisa. Itu untuk betel H4-nya. Nah, area-nya seperti itu. Jadi, area target jangka panjangnya memang naik, tapi mungkin time frame yang dekat ini dia akan mengalami penurunan. Mencari support-support press yang terdekat, baru nanti jadi pijakan buat melanjutkan kenaikan. Seperti itu yang untuk AUDUSD. Area-nya seperti itu. Bisa di-capture. Jadi, area buy ada di 0.72568. Itu area buy di H4 tadi. Kalau untuk yang di weekly dan daily. Di titik 0.7195. Bisa juga turun lagi. ke 0.68741. Tapi ini masih sangat jauh. Kemungkinan ya paling dekat di yang H4 ini. Support H4. Baru nanti menjadi pijakan untuk B lagi. Begitu. Itu yang AUDUSD. Kemudian, perman jurutnya udah au-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-ud-uduh ya nah secara 4 beberapa hari ke depan 들inya seperti ini cukup sederhana seminggu depan area hanya seperti ini saja hari ini tadi area by sebenarnya ada di sini titik 105.405 kemudian area selnya atau menjadi TP by nya berada di 106.568 itu bisa jadi area sel dan area TP by area selnya juga bisa juga di resistan atasnya 106.638 sampai 106.930 dengan penurunan targetnya bisa di 104.579 jadi sama sedang mengalami channel distribution area seperti ini untuk USB jpy nah ini kemungkinan besar kenapa di area ini turun karena ini sudah break low yang ini jadi kemungkinan turun besar kenaikan ini adalah mencari pijakan untuk turun ke suplai yang belum disentuh yaitu di 104.55 setiap poin 500 lah sekitar itu untuk USB jpy target TPSL nya bisa disini area selnya disini dengan sekali lagi SL yang risiko yang aman sesuai margin masing-masing itu untuk USB jpy kemudian per major ada watcher link watcher link watcher link watcher link ini sedang dalam cara daily ini ya ada di Fibu 161 dan ada di resisten press kemungkinan dia akan mengambil sehari akan turun karena masih press resisten nya belum pernah diuji sebelumnya kemudian dia akan turun mencari pijakan untuk kembali naik di support-support terdekat di untuk melihatnya kita di H4 untuk misalnya nah ini area yang disini bisa menjadi pijakan untuk buy atau sini atau yang di daily adalah disini konser link USD kurang lebih seperti itu trennya masih naik tapi sedang mengetes resisten yang press jadi apalagi ada Fibu 161 cukup kuat sehingga harga kemungkinan besar akan mengalami drop titik-titiknya di titik-titik target drop nya ada di 1.3283 kemudian ada lagi di 1.31946 1.3283 kemudian ada lagi di 1.330481 itu titik-titik untuk TP sal nya nanti kemungkinan besar akan terjadi skenario seperti ini penurunannya ini nggak langsung turun tapi dia akan mantul-mantul di area-area ini begitu kurang lebih jadi ini bisa menjadi area TP sal kemudian apa karena ini turun kita kalau saya pribadi mengincar untuk sel lagi di atas di support di resisten terdekat kemudian dia turun lagi untuk monitoring usd area-area seperti ini beberapa hari ke depan bahkan bisa sampai minggu ke depan juga menginap saranya seperti ini kecuali NFP besok Jumat itu bisa mempersingkat pergerakan ini jadi dia bisa langsung hantam atas bawah nah semua area nya terus selanjutnya lanjut naik juga bisa jadi NFP Jumat ini menentukan sekali pergerakan di pairing usd atau lawan dari usd nah untuk menghadapi NFP GKN Fast Semarang akan mengadakan live trading bagi nasabah-nasabah GKN Fast besok Jumat tanggal 4 kita akan start mulai jam 7 malam kita akan ngobrol-ngobrol dulu pembahasan seputar NFP dan settingannya settingan pemetaan sebelum NFP kita sebelum NFP sudah live trade jadi sepasang posisi perencanaan posisinya seperti apa kita bahas nanti detail di sana bagi Bapak Ibu yang berminat yang sudah apa menjadi nasabah GKN Fast silahkan jangan lupa hari Jumat jam 7 malam kita akan live trade bersama jadi pergerakan yang bakal asik bakal teru mungkin kita bisa profit mungkin juga kita bisa loss tapi kita harus dengan resiko yang terukur analisa kita pendekatan kita adalah pendekatan yang cukup valid jadi bisa dipertanggungjawabkan analisanya cuman memang kesalahan dari biasanya dari pribadi-pribadi masing-masing dia mengambil lot yang tidak sesuai dengan maksudnya maka ditarankan memang untuk misalnya Bapak Ibu ingin profit perhari misalnya 1 juta berarti margin yang di punya harus 100 juta 1% perhari itu udah sehat gitu itu resikonya pun bisa di bawah 1 juta tiap hari jadi resiko perbulan bisa di bawah 5% kalau jadi nyaman tradingnya jangan kita trading ngabisin-ngabisin duit aja itu bukan bisnis yang banyak kan gitu kurang lebih jadi jangan lupa NFB kita trading bareng live trade nanti kita bahas perkembangan dari pemetaan ini kemungkinan besar pemetaan ini akan dipersingkat dengan pergerakan NFB yang biasanya tiktok langsung menyentuh target tertinggi target tertendah pada minggu itu langsung disentuh kemudian akan mengalami kelanjutan harga jadi ini skenario nya mungkin akan dipersingkat dengan kejadian NFB oke kemungkinan sementara seperti itu saja itu pengenalan dari saya saya juga masih cukup baru di GK Invest tapi saya mengerti bagaimana caranya mengedukasi Bapak Ibu pelan-pelan kita belajar bersama harapan saya bisnis trading Bapak Ibu tumbuh secara sustainable jadi itu visi saya di GK Invest yaitu memberikan fasilitas yang menjadikan Bapak Ibu itu mempunyai bisnis trading yang berkepanjangan sustainable di segala kondisi market gitu saya itu saja sementara dari saya sampai jumpa di materi-materi atau pertemuan-pertemuan selanjutnya yang terdekat adalah NFB di tanggal 4 di hari Jumat jam 7 malam oke bye salam sukses